Selamat datang di channel Sekolah Minggu GKI Cilere. Salam teman-teman, minggu ini kita mengikuti ibadah intergenerasional bersama orang tua dalam rangka bulan keluarga dan hari ulang tahun GKI Cilere. Teman-teman beribadah mengikuti YouTube channel GKI Cilere ya. Untuk YouTube channel Komisi Anak, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Ruth, pasal 1 ayat 1 sampai 22, judulnya Ruth dan Naomi. Ayo bersama kita baca dan dengarkan firman Tuhan melalui tayangan video berikut ini. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Eli Melek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang ifrata dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Eli Melek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth. Dan mereka diam di situ kira-kira sepuluh tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan, untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu. Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah pun. Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu. Dan kepadaku, kiranya atas karunnya Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya. Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, Pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turun dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi, anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti. Pulanglah anak-anakku. Pergilah, sebab sudah terlalu tua, aku untuk bersuami. Seadanya pikirku, ada harapan bagiku. Dan sekalipun malam ini, aku bersuami. Bahkan sekalipun, aku masih melahirkan anak laki-laki. Masakan kamu menanti, sampai mereka dewasa. Masakan karena itu, kamu harus menahan diri dan tidak bersuami. Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu. Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri. Tetapi Ruth tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi. Telah pulang iparmu. Kepada bangsanya dan kepada para alahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Ruth. Janganlah disaat aku meninggalkan engkau. Dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Seperti kemana engkau pergi. Kesitu juga lah aku pergi. Dan dimana engkau bermalam. Disitu juga lah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku. Dan alamu lah alaku. Dimana engkau mati. Aku pun mati disana. Dan disanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun. Memisahkan aku dari engkau. Selain daripada emang. Ketika Naomi melihat. Bahwa Ruth berkeras. Untuk ikut bersama-sama dengan dia. Berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya. Sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem. Gemparlah seluruh kota itu. Karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata. Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka. Janganlah sebutkan aku Naomi. Sebutkanlah aku marah. Sebab yang muha kuasa. Dalam melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh. Aku pergi. Tetapi dengan tangan yang kosong. Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi. Menentang aku. Dan yang maha kuasa. Telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Ruth. Perempuan muab itu menantunya. Yang turut pulang dari daerah muab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem. Pada permulaan musim menuai jelai. Ayat hafalan hari ini. Pasal 1 ayat 16b. Sebab kemana engkau pergi. Kesitu juga lah aku pergi. Dan dimana engkau bermalam. Disitu juga lah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku. Dan alahmu lah alahku. Ruth pasal 1 ayat 16b. Tuhan Yesus terima kasih untuk kasihmu pada keluargaku. Aku mau mengasihi keluargaku. Sama seperti Ruth yang mengasihi Naomi. Ruh Kudus tolonglah aku. Sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa. Terima kasih.